Tips-tips dalam upaya menanggulangi kemiskinan untuk masyarakat luas khususnya bagi para pelaku kooperasi agar lebih mesejahterakan lagi anggota kooperasi juga masyarakat sekitar. Silahkan, Bu. Oh iya, tips-tipsnya ya kita harus sampai. Intinya kalau kooperasi itu jangan hanya berkutat tentang simpan pinjam. Apalagi yang tentang pinjam tadi yang rata-rata akhirnya kita dipusingkan dengan masalah kemancetan dan sebagainya. Tapi kita harus memikirkan bagaimana dari sisi pendapatan kita itu bisa bermanfaat untuk tidak hanya untuk anggota tapi juga untuk masyarakat sekitar kooperasi. Nah tip-tipnya kita harus membangun jejaring dengan pihak lain tidak hanya dengan mengandalkan dari SHU-nya tadi. Kita harus banyak sekali membangun jejaring entah itu dari pemerintah, dari pihak swasta kayak Taman Martani berjejaring dengan Yayasan Daman Diri. Melalui itu kita insya Allah namati kita.